Sosok bocah tewas mengenaskan di bawah gardu listrik di Jambi, sempat hilang sepekan yang lalu. Inilah sosok anak hilang di Jambi berinisial P, 4. Hilang pada Minggu, 29 September 2024, akhirnya ditemukan. P ditemukan tewas di bawah gardu listrik, di Simpang Pulai, Jambi Minggu, 6 Oktober 2024. Sudah sepekan menghilang, P ditemukan dalam kondisi membusuk. Tubuhnya menghitam tepat di bawah gardu listrik di kawasan Simpang Pulai. Meski ramai penduduk, warga baru kali ini mencium bau tidak sedap dari area tempat ditemukannya mayat bocah itu. Banyak warganet yang menduga bahwa bocah malang itu diduga menjadi korban pembunuhan. Hal ini lantaran kondisi korban saat ditemukan bola matanya yang sudah menghilang, serta perut dan punggungnya berlubang. Sementara keluarga korban sempat melapor kepada pihak kepolisian tentang hilangnya Vito beberapa hari lalu. Hingga berita ini diturunkan tim Tribun Jambi.com masih meminta keterangan dari pihak kepolisian. Korban ditemukan di RT 27, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi dengan kondisi tubuh mulai menghitam dan sudah mengeluarkan bau. Kabar penemuan jasad korban di bawah gardu listrik tersebut viral di media sosial Instagram. Bermula korban diketahui berinisial P, 4, hilang pada Minggu, 29 September 2024. P bersama teman-temannya bermain di dekat drainase yang tak jauh dari kediamannya. Warga sekitar menyaksikan jika korban bermain bersama temannya itu hingga malam hari. Setelah beberapa saat pihak keluarga tersadar jika korban tak kunjung pulang ke rumah. Banyak warga yang melihat dia, P, lagi main, ditunggu-tunggu sampai malam dan juga balek. Diungkap nenek korban, Elin, saat berada di kediamannya dilansir dari kompas.com, Minggu, 6 Oktober 2024. Tak kunjung kembali, pihak keluarga mulai bertanya-tanya kepada warga sekitar mengenai keberadaan korban. Setelah dilakukan pencarian di sekitar drainase, pihak keluarga dan warga tak kunjung menemukannya. Pihak keluarga kemudian membuat laporan ke polisi terkait kehilangan pada Senin, 30 September 2024.